Debut perdana di Maria bersama Juventus, berhasil mengalahkan Civas Guadalajara 2-0 di Allegiant Stadium Las Vegas Amerika Serikat pada hari Sabtu 23 Juli 2022. Angel Di Maria memulai karier sepak bolanya di Klub Rosario Central, klub Argentina yang pernah 4 kali menjuarai Liga Domestik setelah menimba ilmu di Akademi Rosario Central selama 13 tahun. Di Maria mulai dikontrak secara profesional pada tahun 2005. Angel Di Maria membela Rosario Central selama 2 tahun. Dirinya tampil sebanyak 39 kali di semua ajak dengan sumbangan 6 gol. Penampilan apik bersama Rosario Central akhirnya membuat Di Maria menarik minat Benfica untuk membayongnya pada tahun 2007. Benfica adalah klub Eropa pertama yang diperkuat Angel Di Maria. Di Maria dibeli Benfica pada 2007 dengan harga 8 juta euro atau sekitar 123 miliar. Di musim pertamanya Di Maria sudah langsung membuktikan diri bisa jadi andalan Benfica. Di Maria bertahan di Benfica hingga akhir 2010. Dirinya tampil sebanyak 119 kali di semua ajak dengan sumbangan 15 gol dan 28 asis. Bersama Benfica pula di Maria meraih trofi pertama dalam karirnya. Total 3 trofi ya dapatkan termasuk trofi Liga Portugal. Berkat penampilan yang apik bersama Benfica, klub Raksasa Spanyol Real Madrid memboyang winger ini di tahun 2010. Dengan nilai transfer 33 juta euro atau sekitar 510 miliar pada saat itu. Bersama Madrid winger ini, sukses membuktikan dirinya sebagai salah satu winger terbaik Los Blancos. Terbukti dalam 190 penampilannya di semua ejang Di Maria mampu membuat 36 gol dan 84 asis selama 4 musim. Bersama Madrid, Di Maria sudah menyumbang 5 trofi salah satunya trofi Liga Champions. Di tahun 2014, Di Maria hengkang ke Manchester United dengan nilai transfer 75 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Nilai transfer sebesar itu menjadikan dirinya sebagai pemain termahal di Liga Inggris musim 2014. Dalam penampilannya bersama United di awal musim winger ini, tampil cukup menjanjikan. Akan tetapi di pertengahan musim winger ini mengalami penurunan performa. Ini dikarenakan Di Maria kerap diterpa cedera. Hanya satu musim bersama United, tercatat Di Maria tampil sebanyak 32 kali dan membuat 12 asis dan 4 gol. Di United winger ini terbilang kurang sukses sebelum akhirnya hengkang ke Paris Saint-Germain. Di tahun 2015, Di Maria resmi berseragam Paris Saint-Germain. Di klub inilah, winger ini bertahan selama 7 musim. Deretan prestasi dan trofi didapat winger Argentina ini, total ada 18 trofi yang diraih di Maria bersama Paris Saint-Germain. Selama bermain untuk Paris Saint-Germain winger ini, sudah tampil sebanyak 295 kali. Dan sudah membuat 93 gol dan 119 asis selama 7 musim. Deretan prestasi ini membuat dirinya menjadi salah satu winger terbaik Eropa dalam satu dekade. Setelah melalui berbagai negosiasi, akhirnya Juventus mendapatkan winger timnas Argentina ini. Berstatus bebas transfer, Di Maria mendapatkan kontrak selama satu tahun bersama Juventus. Kabarnya, Di Maria dikontrak satu tahun dengan nilai 7,5 juta euro atau sekitar 117 miliar per musim. Dalam debut perdana bersama Juventus, Di Maria berhasil membawa Juventus menang 2-0 atas Kivos Guadalajara. Terlihat ex-winger Paris Saint-Germain itu masih terlihat kesit dalam melewati beberapa pemain Kivos Guadalajara. Itulah sekilas profil perjalanan karir winger timnas Argentina Angel Di Maria. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Salam bola!